Wah seru sekali nih pertunjukan atraksi Ryok Ponorogo bersama keluarga Ultraman Z Iya papa aku capek nih menggendong Ryok Ponorogo ini dia berat Ayo Ultraman Taro kau harus kuatlah seru nih aku ikut atraksi bersama Ryok Ponorogo Upin Ipin udah cukup waktunya turun jangan ikut atraksi lagi Tenang saja Kak Ros seru nih Ya ampun Upin Ipin nih dia malah joget-joget bersama Ryok Ponorogo Pak nanti kalau jatuh bisa meninggal dah cepat turun Upin Ipin Gak mau Kak Mail aku mau jadi Ryok Ponorogo nih Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya Mail Curut si Bocil Sultan Bersama aku Jarjit Singh Upin Ipin lagi atraksi nih Ya pemirsa sekarang kita lagi melihat pertunjukan atraksi Ryok Ponorogo ya Lihat nih wah keren sekali pemirsa Tapi Upin Ipin juga ikut tuh dia ada di atas Ultraman Taro Ya ampun kenapa dah dia gak takut pemirsa Mungkin gara-gara kemarin Upin Ipin itu kesurupan Ryok Aduh dia jadi pemberani Semuanya kalian jangan ikut Upin Ipin ya Nanti kalau jatuh bisa meninggal Iya Kak Mail selamatkan tuh Upin Ipin Nanti bisa jatuh Iya Jarjit ayo kita suruh turun Upin Ipin upin Ipin ayo turun woy Gak mau Kak Mail Aku mau jadi Ryok Ponorogo nih He he Upin Ipin Kau itu manusia woy Malah pengen jadi Ryok pemirsa Ini gimana sih nih Oh disini ada si Apin pemirsa Ayo ayo kita ajak aja dia Nanti bisa diinjak Sama Ultraman Taro woy Dia itu masih baji Apin Apin Sini kugendong Jangan main-main Didekat kaki Ultraman Ya ampun Si Apin ini Digendong malah nangis Udah Apin Jangan nangis Kayaknya si Apin Juga suka Sama Ryok ini pemirsa He he Awas hati-hati bocil Nanti kau bisa disenggol Sama Ryok Ponorogo ini pemirsa Dia lagi ngamuk nih Loh loh Si Apin malah ketawa Kocak Udah cukup Apin Kau itu masih bayi Jangan bermain Sama Ryok Ponorogo Pak Nanti seperti Upin Ipin Bisa keserupan dah Bapak Mkidi Urusin nih anakmu Jangan main-main Di dekat Ryok Iya bocil Sini Apin Kugendong Kita main beduk saja Nah gitu Apin Main beduk saja Jangan ikut-ikutan Main Ryok ya Berbahaya Nanti bisa keserupan Seperti Upin Ipin itu pemirsa Ya ampun Dia masih belum turun tuh Bocil Turunkan Upin Ipin lah Kasian dia Iya Kak Ros Aku sudah menyuruh Upin Ipin turun Tapi Kenapa dah Dia gak mau turun pemirsa Susah sekali dibilangin Iya bocil Kasian Dia keserupan Ryok Ponorogo Iya nih Kak Ros Bentar ya Akan ku tanyakan nih Ke Ryok Ponorogo Yang lagi atraksi Ayo semuanya Ikuti aku Kita harus menurunkan Upin Ipin Dan menyembuhkannya pemirsa Pak Biar gak jadi Ryok lagi Nanti ngamuk Seperti Ryok Ponorogo dah Halo Bapak Ryok Eh Bocil 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 Kok disenggol sih Ryok Ponorogo nya Jatuh nih woy Oh Dia langsung ngamuk pemirsa Aduh Kita dikejar nih Maafkan Bocil Bapak Ryok Gak sengaja Coba-coba Kita langsung saja naik sini Ya Dia udah gak bisa ngejar kita tuh Loh loh Malah berantem sama Jarjit pemirsa Apa si anak kecil Berani-beraninya kau Melawanku Cepat Turunkan Upin Ipin Kasian tuh Keserupan Ryok Waduh Ryok Ponorogo nya ngamuk pemirsa Menghajar Si Jarjit woy Udah cukup Ryok Ponorogo Kasian tuh si Jarjit Aduh Dipukul sampai kelengar pemirsa Pak Jarjit Jarjit Salahnya sendiri dia mengganggu ko Kupukul sajalah Udah cukup Bapak Ryok Jangan ngamuk Tolong Sembukan Upin Ipin Dia keserupan tuh Biarinlah Dia keserupan Sebentar lagi Dia akan menjadi Ryok Barungan Hah Upin Ipin jadi Ryok Waduh Bahaya nih Ayo semuanya Kita harus menghentikan Upin Ipin Si Jarjit Udah kelengar pemirsa Biarin ajalah Ayo kesini Oke pemirsa Katanya Ryok Ponorogo Nanti Upin Ipin Keserupan Jadi Ryok ya Loh loh Upin Ipin dimana nih Oh itu tuh dia Di bawah sama Ultraman Daina Makanya Upin Ipin Kau jangan macem-macem Terima kasih Ultraman Daina Kau sudah menurunkan Upin Ipin Iya Becil Aku akan menyadarkan Upin Ipin Biar gak keserupan Ampun Ultraman Daina Ampun Ultraman Daina Turunkan aku Ampun Ultraman Daina Aku mau dibawa kemana sih Ya pemirsa Ya pemirsa Sekarang Upin Ipin Digenggam sama Ultraman Daina nih Woy Ya ampun Mau dibawa kemana nih pemirsa Kayaknya Mau disadarkan Sama Ultraman Daina ya Biar gak Keserupan lagi Woy Upin Ipin Kau akan kumandikan di laut Biar gak keserupan lagi Hah Dimandikan di laut Janganlah Aku masih pengen bermain reok Ya ampun Upin Ipin nih Main reok terus Ayolah Ultraman Ngebut woy Kita mandikan Upin Ipin Di laut Oke pemirsa Sekarang kita sudah sampai Di pantai Junikarta Ayo Kita mandikan Upin Ipin ini Biar gak keserupan lagi Pemirsa Ya ampun Siapa nih Yang datang kesini Kok mengerikan sekali sih Seperti monster Awas Hati-hati Ultraman Daina Nanti kau diserang Wajahnya mengerikan Warnanya merah lagi Oh Kita bertemu Monster yang sangat aneh nih pemirsa Tiba-tiba ada di pantai Junikarta ini ya Waduh Ini sih kayaknya Bukan monster woy Tapi Ondel-ondel pemirsa Loh loh Kok bisa nyasar kesini Nih Hahaha Haduh besar sekali lagi Pak Woy Kau monster apa sih Ngapain kesini Aku bukan monster Aku adalah Ondel-ondel Asli dari Betawi Indonesia Apa Ondel-ondel Mengerikan sekali Mengerikan sekali nih Aku takut Aku datang kesini Mencari Menara Monas Oh Ternyata Ondel-ondel ini Lagi mencari Menara Monas Pemirsa Yang baru kita bangun Kemarin ya Pak Oke lah Nanti kita ajak Menara Monas Bentar Kita harus Memandikan Upin Ipin dulu Woy Biar dia sadar Tidak keserupan lagi Ayo Mandi Upin Ipin Kita menyelam di dalam air Pemirsa Udah Ampun Ultraman Dana Turunkan aku Oke Upin Ipin udah minta ampun nih Ayo Kita turunkan ya A few moments later Haha Ipin Lihat tuh Ondel-ondel Ternyata mengerikan sekali Iya kak Upin Dia besar Tangannya panjang lagi Jangan takut Aku gak jahat kok Pak Iya sih Gak jahat Tapi kau seram Seperti hantu He he Upin Ipin Gak boleh takut woy Hahaha Ayo samperin tuh Ondel-ondelnya Kita akan melihat Dari dekat Pemirsa Lihat nih Tangannya Besar sekali Haduh Mengerikan Pemirsa Pak Oh Ondel-ondel ini Pakai sarung Batik ya Pemirsa Mantap Benar-benar asli Indonesia dah Haha Terus dia Pakai baju warna biru Dan Bawa selendang Batik tuh Loh-loh Ipin 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 Waduh Si Ipin udah pingsan nih Takut Melihat ondel-ondel Jangan takut Samaku Aku baik kok Berkenalkan ya Namaku adalah Ondel-ondel Raksasa Kau siapa sih Aku adalah Ultraman Jangan dekat-dekat Samaku Kau mengerikan sekali nih Aku mau kabur sajalah Ayo Ipin Ipin Waktunya kabur Jangan takut Samaku Berhentilah Aku ini baik Loh-loh-loh Ultraman Deina malah kabur Pemirsa Pak Lihat nih Ternyata Dia juga ketakutan ya Bertemu sama Ondel-ondel ini Pemirsa Dikejar terus woy Udah Ultraman Jangan kabur Ondel-ondel Jangan kejar aku Ampun Pak Berhentilah woy Aku butuh bantuanmu nih Antarkan aku ke Menara Monas Oke lah Akanku antarkan nih Jangan mengajarku lagi A few moments later Wah Terima kasih ya Aku digendong nih Iyalah Pegangan Kita akan terbang Oh Ultraman Deina kuat sekali nih woy Dia menggendong Ondel-ondel raksasa ini ya Meskipun dia besar Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Ayo Ultraman Waktunya terbang Satu Dua Tiga Oke Bisa nih Pemirsa Yey Ondel-ondelnya terbang Kocak Aduh Ondel-ondel Kau udah pernah terbang belum? Belumlah Ayo Keliling kota dulu Wah Ondel-ondelnya malah ngajak Keliling kota Pemirsa Oke Sebelum kita pergi ke Monas Kita mengelilingi Kota Junikarta ini ya Pemirsa Kita akan Memperkenalkan Kepada Ondel-ondel raksasa Lihat tuh Ondel-ondel Disana ada gedung tertinggi Kita akan melewatinya nih Wah Terima kasih banyak Aku diajak jalan-jalan Zee Wow Senang sekali Pemirsa Ayo Terbang tinggi Oh Disana Ada balon udara Pemirsa Mantap Ayo Kita tabrak saja Pak Ya ampun Ultraman Santai boy Ya ampun Ditabrak Kocak Lihat nih Ondel-ondel Ini adalah Balon udara Raksasa Wah Ayo kita naik sana dulu Waduh Ondel-ondelnya Malah ngajak naik Balon udara Pemirsa Pak Lihat nih Balon udaranya Asyap Milik Atta Halilintar Pemirsa Ayo turun disini Oke Berhasil nih Setelah ini Kita akan pergi Ke Monas ya Wah Ternyata Ondel-ondel ini Sangat baik Iya Kan aku udah bilang Dari tadi Aku ini baik Kita berteman saja Sekarang Oke Siap Ondel-ondel Mantap Pemirsa Diajak berteman Sama Ondel-ondel ini Woy Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Kalian like Comment Dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Woy Gratis Bye Sub indo by broth3rmax